Intro Nikita Mirzani, resmi menjadi penghuni rutan kelas 2B Serang sejak tanggal 25 Oktober hingga tanggal 13 November tahun 2022 Nikita Mirzani ditahan, usai kasus dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran UUITE atas laporan Dito Mahendra masuk ke tahap 2 yakni pelimpahan tersangka dari Polresta Serkot ke Kejari Serang Siapa yang tak mengenal sosok Nikita Mirzani? Artis kelahiran Jakarta, tanggal 17 Maret tahun 1986 ini adalah wanita yang penuh sensasi dan kontroversi dan tak pernah lepas dari perbincangan publik Memang sejak dulu dikenal sebagai artis yang penuh sensasi dan kontroversi Perempuan yang akrab di Sapa Nyai ini juga tak segan menantang siapapun yang tidak disukainya termasuk rekan sesama artis Banyak yang memujanya dan banyak pula yang tak segan mencibirnya Bukan Nikita namanya, jika tak membuat sesuatu yang menghebohkan Namun, janda tiga anak itu hanya berkelakar bahwa hidup tanpa kontroversi seperti kurang berwarna Sederet selebriti sudah pernah jadi korban omongan pedas Nikita Mirzani Jadi siapa sajakah mereka? Berikut daftar artis yang pernah berseteru dengan Nikita Mirzani 1. Dewi Persik Di urutan pertama, ada artis Dewi Persik Dewi Persik pernah memiliki hubungan yang memanas dengan Nikita Mirzani Pada Mei 2021, Nikita Mirzani dan Dewi Persik pernah menjadi host di Sore-Sore Ambiar Saat itu, setelah Nikmir berkata Dengerin kupingnya dong, DP langsung menjambak wik Nikmir Entah apakah itu sungguhan atau settingan Yang jelas Nikita Mirzani dan Dewi Persik pernah saling sindir melalui Instagram Dewi Persik, keduanya saling serang di Instastory Perseteruan DP dan Nikmir sempat meredah selama beberapa bulan karena Nikita berusaha meredam emosi Hal tersebut tentu tetap saja, mengundang kehebohan di Jagad Maya 2. Najwa Sihab Di urutan kedua, ada sosok jurnalis kenamaan yaitu Najwa Sihab Sosok jurnalis kenamaan Najwa Sihab ini, juga pernah diserang oleh Nikita Mirzani Terus-terusan disentil Nikita Mirzani di media sosial gara-gara sindir polisi Berbagai kritikan ataupun serangan, sudah dilontarkan Nikita Mirzani Untuk mbanana melalui akun Instagram pribadinya Namun, Najwa Sihab sampai sekarang tak memberikan respon apapun terkait kritikan yang ia terima Nampaknya wanita yang akrab di sapa mbanana ini terlihat tak ingin ambil pusing Najwa Sihab pilih cuek Nikita Mirzani menyemprot tindak tanduk Najwa Sihab yang seolah-olah memojokkan posisi kepolisian RI Yang kini sedang dilanda banyak kasus Meski begitu, nampaknya Najwa Sihab tidak merespon secara langsung apa yang dilakukan Nikita Mirzani Di urutan ketiga, ada artis Baim Wong Entah apa yang membuat dirinya dan Baim Wong berseteru Namun Nikita Mirzani kerap menyindir Baim Wong melalui media sosial Perseteruan antara Baim Wong dan Nikita Mirzani Ini terjadi di media sosial diawali dengan Niki yang menyindir soal YouTuber yang disebut tidak laku di TV Saling sindir pun terus terjadi dari awalnya tidak menyebut nama Hingga kini secara terang-terangan Meskipun begitu, Nikita Mirzani dan Baim Wong dulu sempat dekat Di tahun 2021, Baim Wong jadi sorotan netizen gegara memarahi kakek suhut Hal itu membuat Nikita Mirzani menyindir Baim Wong Terbaru, Nikita Mirzani mendukung polisi untuk memproses perang Baim Wong dan Paula Verhoeven terkait perang KDRT Di urutan keempat, ada Barbie Kumala Sari Barbie Kumala Sari pernah ada perselisihan dan bersi tegang dengan Nikita Mirzani Hal itu tidak lain adalah buntut dari konflik masa lalu Nikita Terutama saat masa ia hamil anak terakhirnya Nikita hanya berujar, seterunya tersebut hanyalah ikut-ikut saja untuk memusuhi Nikita Seperti sebelumnya, Nikita juga menyinggungnya dengan nada sedikit kasar Ini juga gara-gara ikut-ikutan aja, semua ikut-ikutan aja Biasalah kalau artis-artis enggak terkenal berantemnya sama artis yang terkenal banget Tutur Nikita Bagi Barbie Kumala Sari, tak ada alasan memperpanjang perseteruan masa lalu dengan Nikita Mirzani Dua tahun terakhir ini sudah enggak ada masalah lagi Kan bukan aku juga yang cari masalah Lagi pula apa juga sih yang mau diributin Ujar mantan istri Gali Ginanjar ini 5. Andika Pratama Di urutan yang kelima, Andika Pratama Suami dari usi Sulistiawati ini pernah berseteru dengan Nyai Akar masalahnya adalah, Andika menuding acara Nikita Mirzani menjiplak persis konsep acara milik keluarga Andika Pratama Pada akhirnya, Andika meminta maaf kepada Nikita Mirzani dan timnya, tapi Nyai belum puas Ia malah menyebutkan beberapa nama artis yang menurutnya dimatikan rezekinya oleh Andika Konflik mereka berdua sempat viral dan heboh Karena sampai harus membuat Andika Pratama dan usi ke pihak TransTV untuk meminta maaf Setelah disindir Nikita Mirzani Tapi ternyata marahnya Nikita tidak berhenti sampai disitu Nikita lagi-lagi murka karena video permintaan maaf Andika Pratama ke pihak TransTV dijadikan konten juga di akun Youtubenya Makin panjanglah perseteruan mereka berdua Terima kasih telah menonton!